Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Vox Playthrough dan kali ini kita akan memainkan game My Hero Wants Justice 2 demo ya guys ya dan kali ini kita akan mencoba memainkan salah satu game yang diadatasi dari anime ya ini juga termasuk anime yang aku sukai gitu ya Boku no Hero ya guys ya dan ini masih demo ya guys ya tapi gak apa kita akan coba terbeda lalu dari game ini seperti apa jalan ceritanya dan gameplaynya langsung aja kita akan memainkannya yoo apa ini? oh ada lisensi nih pasti ya oke kita accept aja terus apa ini? bantai nangkuk bla 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 oke accept oke apa tadi enggak? tau-tau muncul ini do you wish to start the game with English voice? you can change the voice at any time from a configuration menu oke no kita akan would you like to configure the setting? yes kita akan coba menggunakan bahasa eee nah ini bahasa ini yang kita cari ya guys ya jadi biar lebih keren aja gitu ini ada preset preset oh kita akan menggunakan cable ya control game setting tapi disini ada subtitle-nya gak? jadi bahasa jepang tapi subtitle-nya bahasa inggris gitu oke teman-teman kita udah sampai disini ya dan ini suaranya wuh keren juga ya oh suaranya familiar banget ya ini ya si Deku ini siapa yang namanya kalau gak salah si overhaul tuh gak gak sih? wuuuuh nah ini nih ini salah satu pengguna quick apa ya tuh ya lupa namanya oh night eye ya si night eye oke tadi masih openingnya aja sih tapi gak apa kita coba lihat the end of the beginning the beginning of the end maksudnya eee auto next oke next aja oh ini disini masih ceritanya ya oh ini apa kayak flashback dari kejadian di Kamino ya di Kamino ku spread oke lanjut hmm ya jadi kalo kalian tau alur cerita dari animnya itu ya yang buku no hero yang di season keberapa ya kalau gak masalah season 4 sama season 3 lupa aku akhir akhir season 3 kalau gak masalah lupa aku nah ketika ada kejadian si kar di Kamino itu ya jadi si All Might ini udah gak mampu bertarung lagi ya jadi ketika ada kejadian di Kamino itu All Might itu adalah pertarungan terakhir melawan si All for One ya oh oh ya ini jadi si Deku ini kalian masih inget ya disini Deku itu kan muridnya si All Might gitu dan ini si Deku lagi dimarahin sama si All Might ya karena dia bertindak gegabah gitu loh waktu ada di Kamino kan si Deku sama temen-temannya berapa orang itu 3 kalau gak 4 orang itu kan dia ikut ikut ingin menyelamatkan si Bakugo gitu makanya ini lagi dimarahin oke lanjut aja oh iya 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 nice nice oke lanjut aja terus oke untuk untuk jalan ceritanya mungkin kalian udah pada tau jadi ini aku akan cepetin aja ya nah jadi itu baru tutorialnya karena ada banyak sekali oh ini sekarang udah mulai baru ini udah mulai temen-temen ini cari nutupnya gimana nomor 8 ini gak bisa ditutup ya temen-temen ya tapi gak apa kita coba aja lari saja yuk mari kita serang lagi oke maaf banget kalau mamanya agak ketutupan sama kontrolernya ya tapi tidak apa-apa kita akan coba kabur kabur-kabur aja eh jangan jangan deket-deket sama si All Might juga oke yuk kita coba lagi mari kita dekatkan kita akan menggunakan tendangan dari udara ya tadi warna tak SRI ya aduh masih kena dong mantap sekali kekuatannya tuh gak keren ya oke kita coba lagi kita dipakai apa ya ada oh KL salah KL ya kita coba tahan ya hmm KO oke oke dapet new story disini ya oke kita next aja full version available jadi ini masih demo tapi gak apa kita coba dari gameplaynya sih unik gitu ya cuman karena aku masih belum terbiasa sama pake keyboard ini enaknya pake controller ya guys ya jadi kalau double-double apa namanya controller tuh enak kita pake controller kalau pake keyboard tuh kalau harus W plus K atau apa gitu hurufnya jadi agak ribet tapi gak apa nah ini jadi kejadian waktu apa pewarisan ya pewarisan mengkuiriknya dari All Might ke Deku gitu ya oke sepertinya kalian juga udah tau apa it's time for lecture listeners are you ready oh jadi kita bisa ini ya bisa re-experience jadi bisa re-experience the original world story through the story mode jadi kita bisa mengulang lagi gitu ya certain condition oke langsung aja kita lanjutkan dan disini there are separate main apa nih main or sub part of of chapter clearing the main section progress the story subsection oh jadi ada ini ya ada main sub yang berbeda maksudnya kepisah gitu ya subsection shall show the story from alternate view select main or sub before starting the chapter jadi kita harus milih main sub atau yang apa namanya main 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 or sub ya sama aja gitu kita milih mau yang ini atau yang ini gitu jadi kita harus milih sebelum memulai oke gak apa dan disini juga ada combo ada kombonya ya ada combo modenya jadi kita bisa pilih combo modenya normal atau manual dan juga disini ada tag-tagnya juga oke nah seperti kalian lihat juga ya disini ya teman-teman ya disini ada story-storynya nah disini ada story-nya yang ini kan tadi udah ya ini tuh yang apa sih yang cerita-cerita tadi lah gitu tapi yang bawah-bawah ini masih belum dibuka karena kita tidak ya belum menyelesaikannya ya tapi disini ternyata ada karakter baru ya berbeda jadi kalau yang keempat ini kalau gak salah ada player baru ini namanya Todoroki ya kalau gak salah terus yang kelima ini gak tau kenapa bisa diturunin oke untuk hero-nya masih belum bisa jadi kita akan hanya bisa memainkannya ketika pas ini ya ketika pas full release-nya aja oke mungkin seperti itu dulu untuk preview dari ini ya game My Hero 1 Justice itu ya oke baiklah teman-teman semuanya cukup sekian dulu untuk game My Hero 1 Justice 2 sampai disini terlebih dahulu terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di pertemuan ko yang selanjutnya tadaa Sub indo by broth3rmax